Pemirsa Buka Sosialisasi Perizinan Air Tanah, Gubernur Jambel Haris ungkap baru 43 perusahaan di Jambi punya izin pengelolaan air tanah. Gubernur Jambel Haris membuka sosialisasi perizinan air tanah berbasis OSS RPA yang diselenggarakan di Pusat Air Tanah Geologi Tata Lengkungan di Auditorium Romadinas Gubernur Jambi pada Kamis 21 September 2023. Sosialisasi Perizinan Air Tanah ini dihadiri Kepala Pusat Air Tanah Geologi Tata Lengkungan, Ediyar Usman, serta perwakilan dari pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Jambi. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambel Haris mengungkapkan di Jambi baru 43 perusahaan yang sudah memiliki izin pengelolaan air tanah, sementara di Jambi terdapat ratusan perusahaan. Gubernur Jambel Haris berharap dengan akan adanya kantor regional pengelolaan air tanah di Jambi, nantinya dapat meningkatkan jumlah perusahaan yang mengurus atau mengajukan izin pengelolaan air tanah. Pengelolaan air tanah disebut Lharis merupakan salah satu potensi besar untuk meningkatkan pendapatan penerimaan daerah. Pengelolaan Air Tanah Geologi Tata Lengkungan, Ediyar Usman, serta perwakilan dari pemerintah kabupaten dan 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 pemerintah kabupaten. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!